Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pengerja Sulpan TV dimanapun Anda berada Pada hari ini Kamis 26 September 2024 PKIMM Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Sukses laksanakan kegiatan masa ta'aruf Bagi mahasiswa baru di kampus utama Jalan Kapten Mukhtar Basri nomor 3 Medan Pada hari ini Kamis 26 September 2024 Masa ta'aruf Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Sukses dilaksanakan di kampus utama Jalan Kapten Mukhtar Basri nomor 3 Medan Kegiatan masa ta'aruf yang dilaksanakan pada hari ini Dibuka secara langsung oleh Sepretaris Umum Pimpinan Cabang IMM Kota Medan Rais Prayogo Yang juga merupakan alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dalam sambutannya beliau merasa bangga dan terharu Melihat antusias dari mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Dalam mengikuti kegiatan Masta pada hari ini Melalui kesempatan ini Beliau berharap kepada mahasiswa baru Agar kiranya dapat bergabung di IMM Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Guna untuk membentuk ikatan di dalam kampus Dan memahami pentingnya peran ikatan mahasiswa Muhammadiyah Dalam mengembangkan intelektual, spiritual, serta jiwa kepemimpinan Pada kesempatan yang sama Dekan Dr. Al-Koharizmi Eskom-Emmkom Dalam sambutannya menyampaikan mengucapkan selamat kepada mahasiswa dan mahasiswi baru Yang telah mengikuti kegiatan ini Masta merupakan agenda pra-pengkaderan ikatan mahasiswa Muhammadiyah Yang ditujukan untuk pengenalan terhadap gerakan mahasiswa Muhammadiyah Serta gerakan Muhammadiyah kepada mahasiswa baru Serta pintu berbang untuk bergabung bersama organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Khususnya di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Beliau juga menyarankan kepada mastawan dan mastawati Untuk bergabung dan aktif dalam organisasi di IMM Karena IMM adalah wadah untuk menampak diri Karakter untuk memiliki jiwa kompetisi Untuk mencapai tujuan mulia berlandaskan al-Islam dan kemuhammadiyahan Menurut beliau, kegiatan ini sangatlah penting Bagi mahasiswa baru untuk memperkuat identitas mereka Sebagai bagian dari gerakan Islam yang mengutamakan ilmu dan akhlak IMM nantinya akan mengajarkan para mastawan dan mastawati Untuk tidak hanya peduli pada perkembangan di kampus Tetapi juga di masyarakat Mahasiswa baru nanti harus mampu merespon tantangan zaman Dengan kecerdasan, keberanian, dan kepedulian sosial yang tinggi Dan IMM adalah wadah yang tepat untuk membangun semua itu Menjelang akhir sambutannya Bapak Dekan Dr. Alkuarizmi Eskom Enkom Mengucapkan terima kasih kepada Panitia Flaksana Masta PKIMM Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Yang telah sukses menggelar kegiatan ini Sehingga acara berjalan dengan lancar Meskipun keadaan cuaca yang kurang bersahabat Namun tidak mengurangi semangat dan meriahnya pelaksanaan Masta 2024 Agenda Masta kali ini Selain memperkenalkan struktur kepengurusan yang ada di PKIMM PIKTI Juga diisi dengan sesi diskusi, pengembangan skill, dan kegiatan sosial berbasis kecerdasan spiritual Yang bertujuan untuk mengasah kemampuan berkolaborasi antar mahasiswa baru Terima kasih telah menonton!